Halo Gwes, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara memasang custom recovery orangnya fokus terbaru untuk HP Realm C21Y. Oke langsung saja ke tutorialnya. Pertama kalian flash terlebih dahulu HP Realm C21Y menggunakan firmware versi 76. Di sini kalian pilih icon gear lalu pilih letak firmware versi 76 kalian. Jika sudah kalian open, lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah kalian tekan tombol power tambah volume bawah. Terima kasih telah menonton! Jika sudah terdeteksi, otomatis akan berjalan. Kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! suara terima kasih telah menonton! Jika sudah kalian lepas kabel USB dan hidupkan HPnya. Di sini kalian lakukan penyiapan awal, terlebih dahulu. Jika sudah, kalian hidupkan opsi developer dengan car. Menaikan nomor build sebanyak 5 kali. Lalu di sini kalian hidupkan OSB Debugging. Selanjutnya kalian hubungkan HP kalian dengan laptop atau menggunakan OX seperti tutorial ini. Di sini saya menggunakan metode 2 HP karena laptop teman saya tidak bisa menggunakan platform tools. Jika sudah, kalian buka aplikasi Bookjager dan setujui USB Debugging di AP Realme kalian. Pertama, kalian pilih rebut fastboot. Lalu tunggu hingga AP kalian terdeteksi. Yang pertama, kalian masukkan command. Fastboot Resist Logical Partition Produk A1.048.576. Lalu masukkan lagi command. Fastboot Resist Logical Partition System A4828224576. Selanjutnya kalian masukkan command. Fastboot Disable Verity Flash Vubay Meta A. Lalu masukkan Velfometa. Selanjutnya kalian masukkan command. Fastboot Flashboot A. Lalu kalian pilih Velfoet yang sudah disiapkan. Lalu masukkan command. Fastboot Reboot Boat Loader. Dan yang terakhir, masukkan command. Fastboot Reboot Recovery. Di sini kalian tunggu HP kalian masuk ke recovery. Orange Fox-nya. Oh ya, di sini kalian pindahkan dulu gsinya ke SD Card. Atau out atau langsung di internal saja. Tapi di sini saya menggunakan SD Card. Lalu jika SD Card tidak terbaca, kalian pilih Reboot ke recovery. Jika sudah, kalian cari letak file gsi kalian. Dan pastikan file gsi kalian berformat ini. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih System Image. Jika opsi System Image tidak ada kalian, kembali dan pilih Reboot Recovery terlebih dahulu. Lalu kalian swipe. Terima kasih telah menonton! Jika sudah, kalian kembali dan format data supaya tidak terjadi butuh. Jika sudah, kalian pilih Reboot System dan tunggu. Prosesnya hingga selesai. Di sini kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Proses ini memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini dia tampilan gisinya. Di sini kalian, lakukan penyiapan awal seperti biasanya. Oke gue, segini saja dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah!